Sunan Kalijaga Kering prihatin melihat penderitaan kehidupan rakyat, yang kemudian membuat jiwanya berontak dan berujung pada aksi pencurian bahan makanan di gudang Kadipaten dan kemudian dibagikan kepada rakyat. Kejadian tersebut membuat Sunan Kalijaga diusir oleh ayahnya dari Kadipaten dan kemudian mengembara namun tetap dengan misi yang sama, merampok dan mencuri untuk rakyat kecil yang kemudian mendapat julukan berandal Lokajaya. Sampai akhirnya taubat dan menolong rakyat sesuai ajaran syariat agama Islam setelah bertemu dan berguru kepada Sunan Bonang.